selamat menikmati mereka akan pasang aja bertemu dengan sahabat lamanya di rumah sakit pertemuan itu membawa mereka bernostalgia dan memiliki keinginan untuk bertemu dengan tempat sahabat lainnya perjalanan itu menjadi perjalanan final di dalam proses kebentukan jati diri hingga beberapa hal terungkap seperti rahasia, duka, dan juga cinta yang belum diselesaikan dalam film ini kami akan menganalisis mengenai sistem komunikasi intresional dan juga teori yang kami gunakan yaitu teori psikologi pesawat jadi kita akan membicarakan mengenai persepsi intresional dan konsep diri disini persepsi intresional bisa mengalami konsep diri karena berbagai faktor pertama ada faktor situasi, orang itu sendiri, dan orang lain disini ada Tokovina yang merupakan gadis semudang yang tinggal di Jakarta yang pindah dan dia berhasil melawan stereotip teman-temannya dan bahkan musuhnya bagaimana dia menjadi seorang yang lebih tangguh dan percaya diri dan bisa memperratali persahabatan dengan antara kelima teman ini disini nantinya Vina menjadi seorang yang lebih tangguh dengan kesadaran dirinya dan teman-temannya yang bisa menunjukkan berbagai ekspresi dalam diri ini adalah atrasi intresional yang terbagi menjadi tiga bagian yang pertama faktor-faktor personal yang mempengaruhi atrasi intresional yang adalah kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial dimana dapat kita temukan pada Tokovina saat bersama dengan teman-temannya dimana Vina yang mencoba untuk berubah seperti teman-temannya mulai dari gaya pakaian, gaya berbicara, dan pola pikir yang kedua ada faktor yang mempengaruhi atrasi intresional dan yang ketiga pengaruh atrasi intresional terhadap komunikasi intresional dimana kedua hal tersebut juga dapat kita temukan pada Tokovina baik, disini saya akan membahas tentang hubungan intresional yang terdiri dari teori, tahap, serta faktor-faktor yang menemukan hubungan intresional dalam hubungan intresional sendiri sebenarnya membahas tentang bagaimana cara berproses dalam suatu hubungan intresional dalam film bebas sendiri sebenarnya terdapat pada Tokovina sendiri tahap-tahap hubungan intresional pun juga terdapat dalam film bebas serta faktor-faktor yang menemukan hubungan intresional juga terdapat dalam film bebas dan ditonjolkan pada Tokovina sendiri dalam film bebas ini juga tidak ditemukan adanya pemutusan hubungan intresional teori psikologi pesan merupakan teori yang mempelajari perilaku dan kognisi seseorang melalui pesan atau bahasa dari seseorang bahasa berhubungan dengan proses berpikir, pengalaman, dan pekomunikasian kepada orang lain dalam film bebas, Tokovina mengalami adaptasi pada lingkungan dan teman-temannya di Jakarta yang awalnya Vina berbahasa Sunda kemudian berbahasa Gaul Jakarta sekian video analisis film bebas dari kami semoga bermanfaat terima kasih Pak El dan seluruh Sivitas Akademika Atma Jaya Yogyakarta have nice day, good luck selamat menikmati